JURKAMNAS, PDI Perjuangan, dan juga Ketua DPD PDI Perjuangan Kepulauan Riau, Surya Respationo, dalam kampangnya terbuka di lapangan Pamedan Tanjung Pinang Minggu, mengatakan PDI Perjuangan optimistis, pemilu berlangsung sukses dan lancar. Surya mengatakan PDI Perjuangan juga siap kembali ke pemerintahan setelah 10 tahun di luar pemerintahan. Dengan mengusung Jokowi Dodo atau Jokowi sebagai calon presiden, PDI Perjuangan optimistis bisa mewujudkan impiannya untuk memimpin Indonesia. Untuk di Kepulauan Riau, Surya juga optimistis PDI Perjuangan bisa menjadi pemenang pada 9 April 2014 setelah pada pemilu 2009 kalah suara dari Partai Golkar. Ribuan masa PDI Perjuangan yang tumpah ruah di lapangan Pamedan Tanjung Pinang dihibur oleh artis Dangdut Rio Macan serta Irma Dharma Wangsa. Sama dengan partai lainnya saat berkampanye, keterlibatan anak-anak tidak bisa dihindarkan dalam kampanye PDI Perjuangan meski dilarang oleh aturan. Dari Tanjung Pinang, Henki Mohari, Kantor Berita Antara Buartaga.